Pemisah Tim Sargabungan akan menemukan kembali jenazah korban pesawat Polri yang jatuh di perairan Ningga, Kepulauan Riau. Nah, informasi senengkap ini akan disampaikan oleh Julita Telaum Banua. Julita, silakan dengan informasinya. Betul sekali bahwa Tim Sargabungan ini kembali menemukan jenazah terkait dengan jatuhnya pesawat milik kepolisian dan juga TNI di mana identifikasi korban langsung digelar di Rumah Sakit Bayangkarabatau. Penemuan jenazah terjadi pada Senin Petang yang dilanjutkan dengan evakuasi menuju pelabuhan Senayang. Satu kantung jenazah selanjutnya dibawa ke Batam untuk diidentifikasi. Hingga saat ini tim identifikasi terus berupaya mengidentifikasi lima kantung jenazah korban yang seluruhnya ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Kapolda Kepulauan Riau, Brigjenpol, Sambu, Digus, Dian menyatakan meski titik lokasi jatuhnya pesawat sudah diketahui, evakuasi korban dan badan pesawat tetap sulit karena kondisinya yang hancur. Lokasi pencarian dibagi empat sektor, yakni sektor satu terdiri dari satu KRI serta dua kapal Polda Kepri. Sektor dua terdiri dari dua KRI dan dua kapal Mabes Pori, serta sektor tiga dan empat yang masing-masing terdiri dari kapal Basarnas, KPLP dan dari TNI Angkatan Laut. Dan sekarang kita dari Basarnas, bagian Pori mendapat lokasi dibagi empat kolam, terdiri dari empat sektor. Sektor satu dan sektor dua terdiri dari kapal KRI dan dua kapal dari Polda, sementara sektor dua, satu KRI dan dua kapal dari Mabes Pori, Bisma dan Antasena. Kemudian sektor tiga, sektor empat, terdiri dari kapal Basarnas, KN dari KPLP dan TNI HL.